Hai guys, kembali lagi dengan Joseph Ravikus Indonesia kali ini kita akan melakukan review perbandingan 2 buah smartphone dari Samsung yaitu adalah Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A34 jadi kita akan melakukan perbandingan 2 buah smartphone ini bagaimana detail perbandingannya pastikan kalian tonton sampai habis ya guys tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya dan follow sosial media di VKC ya guys jadi mari kita akan review perbandingan dari 2 buah smartphone dari Samsung ini antara A54 vs A34 5G ini ya guys mari kita bandingkan kedua buah smartphone ini dari beberapa aspek aspek utama yang kita bandingkan adalah sisi performance-nya dimana A54 menggunakan chipset Exynos 1380 dengan fabrikasi 5nm sedangkan A34 menggunakan MediaTek Dimensity 1080 dengan fabrikasi 6nm dan secara performance kita uju coba menggunakan benchmark terlebih dahulu dimana kalian bisa lihat di layar kalian kita uju coba menggunakan Geekbench kalian bisa lihat untuk skor single core maupun multi corenya ketika kita bandingkan kedua buah smartphone secara single core memang menang di A34 secara multi core menang di A54 overall sebenarnya secara performance dari Geekbench sendiri itu sebenarnya lebih unggul di A54 kemudian kita uju coba juga menggunakan 3DMark kalian bisa lihat untuk skor perbandingannya kita coba bandingkan dari sisi wide left extreme stress testnya kalian bisa lihat skornya disini memang kelihatan kalau A54 lebih unggul kemudian kita uju coba juga menggunakan PC maka juga bisa lihat perbandingan kedua buah smartphone ini secara scoring memang di A54 lebih unggul jadi overall secara benchmark itu memang mengunggungkan di A54 kalau kita hanya berbicara secara benchmark tentunya itu memang pemenangnya di A54 tapi kalau misalnya kita berbicara secara real life ketika kita berbicara soal gaming disini A34 lebih unggul daripada A54 kenapa kita bisa bilang A34 lebih unggul? karena secara stabilitas gaming kalau misalnya kita coba game Mobile Legends pun itu di A54 itu bisa turun sampai di bawah 30 fps sedangkan di A34 itu masih bisa distabil di 60 fps rata-rata di 58-60 fps itu stabil banget ya guys dan itu kita tanda tanya mungkin karena chipset Exynos 3080 belum optimize dan belum bekerja sama dengan developer game jadi cara performanya tidak bisa diulik dengan maksimal dari developer game ya guys kemudian kita juga bicara secara game game scene impact pun sama A34 lebih stabil daripada A54 A34 bisa dapat di atas 40 fps sedangkan A54 itu bisa di 30 kadang-kadang malah turun di bawah 30 fps ya guys overall secara benchmark secara gaming kita hanya bisa simpulkan untuk pemandangnya di kategori performance adalah di A54 kenapa A54 kita unggulkan? karena sebenarnya A54 punya potensi yang lebih baik kepada A34 tapi memang butuh waktu untuk developer game untuk bisa optimalisasi software Exynos eh chipset Exynos bukan software Exynos tapi chipset Exynos dan itu kita tidak pernah tahu kapan akan dioptimalisasi seperti contohnya Exynos 850 yang bisa kebuka setting ultranya padahal itu kalau bisa dibilang itu sebenarnya chipset yang tidak punya performance score tapi bisa terbuka setting ultranya dan dia itu sangat bingung ya guys karena memang Exynos itu kayaknya butuh waktu dan nggak satu tahun ya guys belum satu tahun bisa optimis belum tentu tergantung developer game dan Samsungnya sendiri ya guys jadi overall untuk performance kita menangkan di A54 kemudian dari sektor kamera sebenarnya ini agak tricky dimana agak trickynya karena sebenarnya seharusnya pemenangnya di A54 tapi memang ada sedikit catatan secara software yang perlu diperbaiki oleh Samsung yaitu di A54 dimana software untuk kamera depannya itu memang dia lebih warm warm banget ya guys kalian bisa lihat untuk perbandingannya setelah ini tapi secara dynamic range memang unggul di A54 lumayan signifikan kelihatan ya guys apalagi memang kamera belakangnya itu pakai sensor Sony yang memang bagus dibandingkan A34 yang juga sensor Sony tapi dia gradenya di bawah yang A54 ya guys ya wajar ya guys tapi overall kalian bisa lihat tuh sampel perbandingan sampel foto maupun videonya videonya setelah ini ya guys oke guys sekarang ini kita menguji coba perbandingan dua buah kamera antara Samsung Galaxy A34 versus Samsung Galaxy A54 jadi kalau kalian lihat secara tone warna ini sendiri berbeda ya guys antara A34 dan A54 dan yang sebenarnya mendekati natural di A34 nah ini nice ya guys jadi seperti yang kita sudah bilang di video review bahwa di A54 punya isu tone warna kekuningan tapi kalau kalian lihat secara dynamic range kalau kalian lihat ya ini kualitasnya memang masih bagusan di A54 daripada A34 tapi secara tone warna ini bagusan di A34 dan ini agak disayangkan banget ya guys secara kualitas ini sebenarnya sayang banget A54 ini harusnya punya keunggulan dari sisi kamera depannya tapi kenapa tone warnanya jadi warm banget ya dan ini perlu diperbaiki oleh Samsung secara update software bisa memperbaikin ini tapi kalau kalian lihat secara kualitas ya kurang lebih seperti ini untuk ke atas kamera depannya dan kita rekam di resolusi 4K 30fps untuk kamera depannya dan ini kita pakai satu tripod yang sama jadi kita pakai satu handheld yang sama dan supaya kestabilannya sama jadi kalau kalian lihat itu nah ini ini ada isu juga nih dari A54 kestabilan dari sisi terang gelapnya tadi tiba-tiba gelap sendiri terang sendiri jadi ya itu perlu kalian ketahuan kita kalau butuh kamera depan kalian sudah tahu mana yang lebih baik kalau menurut kita sih lebih baik di A34 meskipun secara dynamic range di A54 lebih bagus tapi untuk tone warna kita lebih suka dari A34 ini sudah jauh guys jadi ini pemenangnya karena tone warna dan karena dari sisi kestabilan gambar ya guys silahkan terus kekomentar mengenai kualitas perbandingan untuk kamera depan dari Samsung Galaxy A34 versus A54 5G ini ya guys oke guys sekarang ini kita mau perbandingan dua buah kamera belakang utama dari masing-masing HP A54 versus A34 jadi secara kualitas warna kalau misalnya kalian lihat disini memang warnanya itu lebih terang di A54 jadi kalau kalian lihat ini mungkin karena sensor Sony nya dan secara akurasi warna sebenarnya di A54 memang lebih unggul ya guys jadi memang secara warna itu lebih bagus lebih mendekati natural aslinya di A54 daripada A34 tapi sekali lagi mungkin ini bisa berbeda ini kita pegang sama ya pakai tripod-mini tripod jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya jadi ini kita rekam dari resolusi 4K ya guys jadi semuanya juga bisa untuk aktifkan kamera ultrawide kita coba ultrawide dan ini kalau kalian lihat nah ini kelihatan ya guys untuk kamera belakang memang pemenangnya sudah jelas dari A54 daripada A34 tapi ya bagaimana bagaimana apakah oke atau tidak oke menarik atau tidak menarik silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang ultrawide juga ya kalau kita gunakan buat vlogging dan ini pun kalau kalian lihat kamera ultrawidenya jauh lebih wide di A54 dibandingkan A34 tapi kalau kalian perhatikan baik-baik ya secara distorsi di A54 lebih distorsi daripada A34 nah itu ada plus minusnya masing-masing tapi secara dynamic range sudah kelihatan ya guys pemenangnya di A54 jadi kalau kalian tadi kalau kamera depan pemenangnya A34 kamera belakangnya A54 lebih unggul ya guys jadi secara tone warna juga oke dan kita kembalikan lagi ke kamera utama nah ini kita sudah balik ke kamera utama dan kalian bisa lihat ini karena efek sensor Sony-nya untuk yang kamera utamanya ini guys memang benar-benar beda banget ya dan ya oke lah guys itu aja untuk perbandingan untuk kamera belakangnya ya guys silahkan nanti kita habis ini coba untuk kalau kestabilannya ya guys oke kita akan coba untuk kestabilan dari A34 A54 kita lari gimana menurut kalian untuk kestabilannya kita coba turun tangga dan gimana apakah masih oke atau tidak oke silahkan tulis ke komentar mengenai kualitas perbandingan dari kedua buah kamera smartphone ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kemudian ada sektor baterai live sendiri ini kalau kita uji secara benchmark jadi kita tidak bicara secara perasaan doang tapi kita bicara secara benchmark itu memang pemandangnya di A54 karena itu dia punya performance baterai yang lebih unggul tapi sebenarnya dalam real life ketika pengguna sehari-hari multitasking yang kerja berat dan apa namanya kalian multitasking yang benar-benar banyak banget yang kalian kerjakan itu akan membuat HP A54 lebih mudah menghangat dibandingkan A34 sehingga baterainya itu lebih bisa lebih boros daripada A34 jadi meskipun secara benchmark sebenarnya A54 itu lebih unggul tapi secara keseharian ketika kita pakai buat sehari-hari yang kerja berat itu memang ternyata chipset Exynos 1380 ini memang sistem pendingannya masih kurang oke di A54 sehingga memang ketika kalian pakai multitasking berat itu akan hangat dan itu akan mempengaruhi baterai life-nya dan untuk itu kalian perlu ketahui tapi untuk kategori ini kita tetap menangkan di A54 karena memang memang secara benchmark itu memang lebih irit karena 5 nanometer versus 6 nanometer ya guys kemudian dari sektor layar disini kalau misalnya kalian bandingkan benar-benar secara spesifikasi sekilas mungkin kalian tidak akan menemukan perbedaannya antara A34 sama A54 tapi setelah kita cek secara software memang dan setelah kita gunakan itu ada yang hilang di A34 dibandingkan A54 yaitu tidak adanya fitur HDR10 jadi layar tidak support HDR10 sedangkan di A54 sudah support jadi jelas pemenangnya di A54 juga ya guys kemudian dari sektor dual speaker stereo disini memang pemenangnya di A54 secara kualitas memang lebih bagus secara audio lebih keras kemudian dari sektor desain disini jelas pemenangnya di A54 kenapa kita bisa bilang pemenangnya A54 karena bodinya itu terbuat dari kaca untuk bagian belakangnya dan itu kesannya premium dibandingkan A34 yang masih polikarbonat yang masih plastik-plastik yang seperti ya kesan-kesan premium tapi tidak se-premium kalau bahannya kaca ya guys selain dari aspek-aspek yang sudah kita sebutkan sebelumnya semua perbandingan lainnya itu sama-sama saja misalnya dari IP rating kemudian ada on-screen fingerprint scanner ada face unlock sudah ada NFC 5G ready slot SIM card hybrid tidak support virtual background zoom tidak ada aplikasi FM radio tidak ada headphone jek tikes dengan milimeter jadi kurang lebih seperti itu yang kalian perlu ketahui ketika kalian beli HP Samsung Galaxy A34 versus A54 ini ya guys gimana guys menurut kalian apakah menarik untuk kalian beli untuk antara A54 atau A34 silahkan terus komentar kalau menurut kita memang ini sebenarnya gampang kok guys kalau misalnya kalian incer buat gaming ambillah A34 itu saran saya tapi kalau misalnya kalian memang mau incer buat nonton buat penggunaan harian mau apa namanya penggunaan ya ya lebih kameranya lebih oke ambillah A54 meskipun memang catatan buat selfie-nya masih agak warm tapi untuk kamera belakangnya itu memang bagus ya guys dan overall itu yang bisa kita simulkan mengenai perbandingan kedua buat smartphone ini silahkan pilih segmen kalian kalian mau lebih ke gaming ambil A34 kalian mau ke kamera multimedia entertainment ambillah di A54 itu dia yang bisa kita sampaikan kepada kalian thank you sudah nonton video ini jangan lupa like video kalau nggak suka di-slide aja kalau nggak suka dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye-bye selamat menikmati